Nilai kerugian akibat banjir di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Banjir selama sepekan belakangan itu telah merusak infrastruktur publik, lahan pertanian maupun harta benda warga. Selain itu, banjir yang melanda 24 desa di Aceh Timur dan 142 desa di Aceh Utara juga membuat puluhan ribu warga mengungsi. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Horti Kultura Aceh Timur Erwin Adlizar pada selasa 11 Oktober 2022 dalam laporan tertulisnya menyebut 421 hektare luas sawah tergenang banjir. Adapun padinya berusia 50 hari hingga telah mencapai masa panen. Sebagian sawah hingga selasa 11 Oktober bahkan masih tergenang. Tak hanya sawah, ladang jagung seluas 57 hektare juga ikut tergenang. Jika banjir berlangsung lama, ancaman gagal panen menghantui para petani. Di Aceh Utara, kerusakan infrastruktur ditaksir mencapai 61 miliar rupiah. Belasan jembatan rusak, dua di antaranya bahkan rusak berat. Deputi Walhi Aceh Muhammad Nasir menyebut banjir di Aceh Utara dipicu banyak faktor. Mulai kerusakan hutan, daerah aliran sungai yang kritis, hingga infrastruktur dihilir yang kondisinya tidak baik. Nasir juga menyebut perambahan dan alih fungsi hutan juga harus dihentikan. Pemerintah harus dapat mengkaji ulang izin hak guna usaha dan hutan tanaman industri di kawasan hulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!